Intro Nah ada dua pengalaman acara dari pada hari ini Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua sambutan oleh Ketua Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Sisi Yang saya hormati Bapak Ibu Narasuber dari komunitas FDM Indonesia Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Sisi Dan selamatkan selamatkan program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Sisi Semua orang punya silent moment yang moment of truth gitu ya Moment of truth Jadi kenali dirinya kapan berpikir itu cerah banget gitu Nah itu mulai disitu biasakan berpikir gitu ya Karena kalau lagi kita dapat momennya itu namanya moment of truth itu aha gitu ya Langsung muncul tuh ya Aha besok gue nembak si Anu gitu ya Kalau saya berangkat dari sesuatu yang sangat kaman di zaman kita gitu ya Kita kan penduduk aslinya Sorry kita penduduk Kita salah satu generasi yang ngalamin Dari yang gak ada banget teknologinya Sampai jadi sedekat sekarang teknologinya gitu Nah salah satunya adalah Insta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Anak-anak muda di seluruh Indonesia Hari ini saya memberikan materi sharing inspirasi kepada anak-anak muda di IPB Khususnya di program studi Gizi Acaranya sangat menarik dan antusiasmenya sangat tinggi dari para peserta yang hadir Tapi dari satu seorang yang hadir yang berinteraksi saling memberikan pertanyaan dan sebagainya Yang kita harapkan dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di jurusan Gizi di IPB Topiknya adalah mengenai kreativitas dan ini saya rasa topik yang sangat penting bagi anak-anak muda Sejaman sekarang karena era teknologi dan perubahan yang sangat cepat Harus mampu memberikan ide-ide yang baru dan segar Yang memberikan manfaat bagi masyarakat Dengan solusi-solusi baru yang bisa memecahkan masalah-masalah yang real di tengah masyarakat Sehingga dengan demikian anak-anak muda bisa bersiap Setelah nanti lulus kuliah bisa menempuh karir dengan lebih baik Dengan berproses dalam kehidupannya dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan Salam SD Muda Selamat menikmati Selamat menikmati Jules, boleh perkenalanan Jules? Oh boleh Halo, nama saya Jules Fikar Mahagota Saya adalah aktor, produser, dan co-founder dari Biar Berbisik Film Kan mas Jules Fikar Mahagota Mas Jules Fikar Mahagota Bersalahan komentar di acara SD Muda Sekarang di IPB Apa sih yang kena buat ada keinginan untuk berbagi ke Pasti sih saya pengen industri kreatif kita terus berkembang Kita kembangin terus ekosistemnya dan itu ada di tangan generasi muda Karena itu penting banget dari awal kita udah berkarir atau seperti sebelum step ke dunia profesional Ada perbekalan, ada hal-hal yang seperti apa sih di dunia kreatif yang memang sebenernya ekosistemnya belum utuh Tapi penting bahwa kita harus tau seperti apa sih, apa yang akan terjadi Medan-medan seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa gitu Bermain di dunia kreatif yang masih seperti ini, masih sangat prematur Untuk hari ini nih, bakal menyampaikan apa, karena mungkin bisa bisa juga sedikit Yang pasti sih pengen sharing juga tentang Kenapa sih akhirnya memilih dunia kreatif sebagai profesi Kenapa penting buat kita terus tumbuh gitu Apalagi di dunia kreatif tuntutannya sangat tinggi Dan di zaman sekarang pun perubahannya sudah sangat signifikan Dari tadinya kita gak kepikiran untuk ngeduitin sesuatu di sosial media Sekarang sudah sangat berkembang pesat gitu Banyak hal-hal yang sekiranya banyak hal yang terjadi Dan kita harus kuat banget ngadaptinnya sih Paling perubahan zaman seperti itu Terakhir mungkin ada pesan ya Pesan-pesan gua Teman-teman mahasiswa yang pengen Melanjutkan karirnya Tapi kemana pun itu Ada apa sih? Yang pasti sih ketahuin dulu Kita sebagai identitas kita Kita tahu kita mau bermain dimana gitu Tapi jangan juga berhenti mencoba Yang pasti sih Do or do not gitu Jadi kalau lu mau Jangan sampe nyoba Tapi lu selalu ngelakuin suatu hal itu Dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan Buat semua SD Muda Salam SD Muda Indonesia Hai aku Nissa Meliani Aku Zidan Kami dari program Studi Manajemen Industri Di sini kami bakal ditemukan pesan Dan pesan Pesannya Wah ini menarik sih Karena materinya juga Bikin kita Motivasi untuk jadi orang yang lebih kreatif Terus pembawaannya juga gak terlalu sering Terus jadi enak jadi ikutinnya Terus kita juga dapat buku I Love Kids Art Ini yang menarik Menarik sih Dan juga banyak warna-warna yang bikin kita tuh Jadi pengen baca Pastinya Dan juga menarik bagian Dan jadi Emang Mbak Afsannya agak beransi Bukan tapi jadi enteng Gara-gara pembawaan bukunya Nulis bukunya itu enak banget Banyak gambar-gambar yang bisa bikin jelas Untuk website Skiwoka nya efektif sih Oh iya Website Skiwoka itu dia Kayak nyediain banyak acara-acara Banyak-banyak training Dan itu daftarnya gampang banget Kursinya juga gampang banget Jadi enak banget ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih